Tangan si paman malah dikikit si toke Wah, hati-hati berubah jadi toke main paman Kata orang dulu sih, untuk lepas dari kikitan toke harus nunggu petir Yah, kalau gitu, yang sabar saja ya paman Nungguin petir di siang bolong Jangan panik paman Sikap tenang merupakan kuncinya Jika kita panik, gigitan toke akan semakin kencang Dengarkan tips dan trik dari otan nih Jangan biarkan toke dalam posisi menggantung Segera cari tempat agar ia dapat berpijak Nah, dengan sendirinya, ia akan melepaskan gigitannya kok Tapi yang terpenting, lain kali jangan lupa gunakan sarung tangan ya paman Ingat, keamanan adalah yang utama Terima kasih telah menonton!